Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kusebangsa dan setan air welcome back Bersama gue disini Donny Priyai di Donny Priyai channel dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure Action figure apa ya kan kita review hari ini yuk kita figure it out this figure Jadi hari ini kita akan mereview sebuah action figure jadi hari ini gua akan mereview sesuatu action figure yang berbeda dari lain-lain gua yang kebanyakan yang kemarin-kemarin yang gue review biasanya gue nge-review karakter-karakter dari American Heroes jadi hari ini gua spesial ini adalah salah satu karakter favorit gua di anime jadi yang akan kita review hari ini adalah jeng 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 inilah dia SH video art Super Saiyan goceng seperti apa sih figurnya yuk kita langsung bongkar saja figurnya jadi seperti inilah tampilan action figurnya eh tampilan boxnya jadi bisa teman-teman lihat disini ini the seperti biasa eh boxnya eh SHF buatan bandai itu selalu kayak gini jadi dia itu ada gambar action figurnya terus disini ada clamshell nya jadi kelihatan isi figurnya kayak gimana ini perpaduan warnanya bagus banget ini jarang-jarang eh SHF bikin apa namanya figur yang pakai belakangnya warna hijau gitu ya hijau apa sih ini namanya hijau lah ya pokoknya nah kayak gini nih gambarnya nah ini tampilan depannya ini ada tulisan bandai tamashination Dragon Ball Z nah terus ini ada eh tiker apa gitu ya gua nggak tahu nah ini nih perbedaannya ini yang versi yang baru ya jadi kalau SHF versi yang baru jadi dia ada tulisan kayak gini nah kayak gini nih apa namanya tamashination quality nah biasanya gua beli SHF nggak pernah ada stiker ini nih nih ada stiker ini nah tulis sampingnya kayak gini nih belakangnya jadi di sini bisa teman-teman lihat ini adalah pose-posenya si Gotenks foto pose-pose apa namanya ikoniknya kayak gini sampingnya atasnya bawahnya dan itu dia box dari HH figure art super sayang Gotenks Oke jadi untuk membuka figur ini cukup gampang ya di sini ada slow tip ini dibuka bisa dibuka jadi ini dia si Gotenks keluar dari boxnya nah yang pertama kita dapat manual instruksinya nah ini manual instruksinya penting banget ya buat teman-teman baca jadi kita nggak apa namanya kita nggak mengurangi kerusakan figurnya akan teman-teman nggak tahu cara ganti-ganti ini segala apa-apanya ya segala macamnya nah ini bahasanya bahasa Jepang ya teman-teman lihat ini ada bahasa Jepang tapi di sini ada bahasa Inggrisnya sampingnya nah di sini ini adalah cara mengganti wajah cara mengganti pantangan nah ini eh warning mei wrap up nya jadi ini apa namanya ininya hati-hati di sebelah sini ini nah ini ada super ghost gamikaze attack ini lucu banget itunya jurus andalannya si Gotenks nah di belakang ada kayak gini ini cara pasang si galaktik donatnya bisa teman-teman ini salah satu jurus andalannya si Gotenks juga bisa teman-teman lihat disini ada stand-nya ini bahasa ada bahasa Jepang yang gue nggak ngerti ya di belakangnya enggak ada apa-apa nah ini dia figurnya terus cara bukanya seperti biasa ah mantap dan salah satu keunggulan daripada SHF ini ya jadi dia itu kayak punya sensasi gitu sensasi ngebuka klaim apa namanya eh clamshell nya nih dia itu wanginya itu wangi SHF itu gimana ya ada ciri ada ciri khasnya gitu jadi enak banget gitu pas dibuka keluar langsung ada aroma mainan barunya gitu itu yang paling gua senang dari SHF buat ini dan di apa namanya gua yang gua nggak nemuin di eh brand figur lainnya Oke kita mau kita lanjut ya jadi aksesoris yang didapat di figur ini lumayan banyak dan salah satu yang gua senang adalah biasanya SHF buat nih nggak pernah nih ngasih stand dan pelit baik banget ya apalagi yang zaman-zaman sekarang tuh makin dikit banget aksesorisnya dapat tapi di figur ini kita dikasih eh mungkin karena kita ada dapat ini ya dapat ke apa namanya aksesoris hantu sama si gelap donat yang mengharuskan dia menggunakan stand jadi mungkin berbaik hati banget sebandai jadi ngasih buat stand ya buat masang itu ya jadi kita lihat aksesoris yang pertama di figur ini pertama kita dapat tiga peganti wajah yang pertama kayak gini ini ekspresi songongnya si di Gotenx ya gua senang banget ini clean banget ininya printnya bagus banget ini di belakang ada kayak gini jadi tinggal dicolok disitu nanti gua pekat akan teragain ya cara masang ininya nah terus yang ininya ekspresi kedua ada kayak gini ini agak songong juga tapi mulutnya ketutup nah selanjutnya ada ini ini posisi si ininya kaget gitu ini ikonik banget gua senang banget yang ini ya jadi yang versi ini nyong wajah ini kayaknya bakal gua sering gua pakai buat eh toys fotografi ya karena ini lucu banget nah terus kita dapat beberapa aksesoris tangan yang pertama kita dapat satu tangan kayak gini ini buat ngeluarin si galaktik donat terus kita dapat pose mukul kayak gini ini dapat sepasang tangan kayak gini nah terus kita dapat pose satu tangan kayak gini ini buat nunjuk gitu atau buat ngupil selanjutnya kita dapat sepasang tangan kayak gini nih sepasang tangan goyang dua jari ini nah terus kita dapat sepasang tangan kayak gini ini buat ngeluarin jurusnya nih sekaya teman-teman teman-teman lihat ini kayak gitu selanjutnya kita dapat super ghost kamikaze attack dan gua senang banget sama eh si super ghost kamikaze attack nya ini warnanya bagus banget transparan terus belakangnya ada lubang kayak gini jadi bisa dicolok di statenya teman-teman lihat ini detailnya bagus banget ininya kepalanya transparan ininya scoopnya bagus banget catnya rapi banget gua suka banget sama ininya nah terus kita dapat eh jurus andalan keduanya itu galaktik donat jadi kayak gini ini kalau di filmnya dia itu bisa nangkep musuh yang masuk ke tengah-tengah terus ininya ngecil ya ininya apa namanya eh lingkaran ini ini bagus banget transparan warnanya simbarnya plastik agak lentur tapi ya selanjutnya kita dapat eh ini jadi stand ini khusus buat eh di taruh di galaktik donatnya bisa teman-teman lihat di sini ada eh celahnya gitu jadi tinggal dipasang di sini celahnya nah jadi gini terus kita dapat eh stand standnya itu ada dua jadi ini stand yang panjang sama stand yang kecil yang lebih banyak eh apa namanya yang lebih banyak artikulasinya nih kayak gini nah yang ini tuh artikulasinya cuma ada satu nah yang ini tuh bisa dipakai buat eh di galaktik donatnya ini tinggal di sambung sini ada colokan di sini tinggal dipasang di sini nah aduh nah selanjutnya kita dapat yang ini jadi ini capit jadi bisa dipasang di eh mau dipasang di yang kecil juga bisa eh mana sih ya ini mau yang kecil juga bisa kayak gini nah kayak gini yang kecil gini mau yang gede juga bisa di sini ini pasang di sini jadi sesuka teman-teman lah mas ininya kemasang capitnya ini tuh bisa dipakai buat eh pose-pose yang mengharuskan si goteknya pose ekstrim ya jadi dia bisa megang kayak gini nah selanjutnya itu kita dapat standnya nah ini stand base ini keren banget kita dapat tiga lubang di sini ada tiga lubang jadi bisa teman-teman ini dapatnya kayak gini ya jadi ini penutupnya nih bisa dipasang kayak gini nah jadi kalau teman-teman pengen masang yang ini tinggal tutup ininya ah ganti di sini gitu jadi bisa teman-teman pasang dimanapun teman-teman mau ininya standnya kita coba untuk mengganti ekspresi wajahnya ini bisa teman-teman lihat nih wajahnya nah terus di sini ada kayak eh apa namanya ada kayak bisa teman-teman lihat jadi di sini ada kayak eh celah-celah gitu ya jadi tinggal ditarik di tapi hati-hati karena ini tajam takut patah atau bengkok gitu nah kita teman-teman kayak gini minyasi ini serembang hehehe nah terus di sini kita pengganti wajahnya ya nih wajah yang ke konkret gua nih si goteknya seperti ini nah belakang itu kayak gini teman-teman kita lihat di sini tinggal dicolok dipasang di sini nah ini jadilah si gotek lagi kaget kita lanjut ke artikulasi untuk artikulasi untuk figur ini seperti biasa ya S.E.Viguart itu bagus banget master banget dalam bikin figur berartikulasi ini atasnya bisa ngeliat kayak gini nah nggak terlalu banyak ya karena aduh kepentok sama eh kepalanya bisa kepentok sama rambutnya belakang ini jadi cuman bisa nah aduh ini gampang lepas ya ininya nah karena nih nggak bisa terlalu banyak gini terus kebawah bisa kayak gini bisa ngeliat ke kiri kanan nah terus ini agak susah ininya karena kepentok sama eh kerah bajunya jadi agak susah kayak gini nah terus dia bisa kayak gini bisa kayak kayak gini nah terus di sini ininya bisa ini ya teman-teman jadi ininya bisa kayak gini nah jadi di sini ada kayak joinnya di sini teman-teman lihat di sini nah di sini ada joinnya teman-teman lihat nih ada joinnya jadi itu bisa kayak kayak gini giniin nah terus ini maksimal bisa kayak gini doang nah terus ada artikulasi di bicep ada artikulasi di sini nah terus ada artikulasi di sini bisa diputar-putar dan bisa digini-giniin ini bagus banget, nah terus disini dia bisa kayak gini bagus banget ininya terus disini dia bisa kayak gini speed cuma sampai kayak gini, nah terus ini bisa diputar disini, udah ball joinnya disini, nah ini bisa kayak gini bisa maju kayak gini, mundur kayak gini, bagus banget, seperti biasa ini, wah bagus banget ini apa namanya, artikulasi di lututnya nah terus ini bisa kayak gini dan ada artikulasi disini nah jadi itu dia artikulasi untuk figure ini oke teman-teman, jadi figure ini tingginya sekitar sampai ujung rambutnya 13 cm, tapi sampai kepalanya itu sekitar 11 cm dan gue sangat tenang banget sama action figure ini, karena ini adalah salah satu karakter favorit gue di Dragon Ball Bandai, lo sebetulnya menjawab ya, karena lo udah bikin action figure ini, jadi lo juga harus bikin si Go, eh si Go Ten sama Trunks yang kecil, nah terus selalu nih, selalu ya kayaknya gue ngeprediksiin si Go Ten yang rambutnya biasa yang versi biasa ini biasanya Bandai itu kalau bikin lini Dragon Ball yang versi rambut hitam itu biasanya agak dibikin apa ya, dibikin limited gitu ya, itu yang gue ameles nah terus selanjutnya gue juga ngarep si Go Ten ini juga dibikin versi super saya tiganya, dan karena itu yang paling keren ya kalau menurut gue ya, itu yang Go Ten yang super saya tiganya itu mantep banget gitu, gue ngenilai ini perfect banget ininya, action figure ini buat penggemar Dragon Ball terhutus Go Ten gue sarinin banget buat beli action figure ini karena mantap banget oke teman-teman sekian review SH Figure Art Super Saiyan Go Ten buatan Bandai jadi, semoga bisa menjadikan bahan referensi buat teman-teman yang pengen menjadikan si Go Ten ini dalam koleksian teman-teman dan akhir kata, gue undur diri dulu dan sebelumnya, gue mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini dan semoga bertemu lagi di video gue yang selanjutnya dan akhir kata, gue undur diri dulu undur diri dulu Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah 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 Dadah